Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys teman-teman ya kita akan membahas tentang TKP lagi ya untuk topiknya disini adalah teknologi informasi dan komunikasi langsung saja ya teman-teman untuk soal nomor satu dengan perubahan teknologi yang sangat cepat saya dikenal sebagai orang yang seperti apa nah disini untuk soal CPNS teknologi informasi dan komunikasi itu menunjukkan kemauan ya kemudian kemampuan CPNS dalam menggunakan IT untuk meningkatkan kinerja jadi ini kisih-kisihnya ya sehingga nanti kalau teman-teman mengejarkan ketemu soal untuk tipe IT arahkan kepada kemauan kemampuan dan untuk meningkatkan kinerja tidak untuk meningkatkan yang lainnya untuk soal nomor satu ini adalah karakteristik yang akan dimintai oleh CPNS ya saya dikenal sebagai orang yang seperti apa terhadap IT ya jika kita buat sebuah kasus umumnya memang itu biasanya adanya alat program aplikasi yang baru di kantor ya di tempat kerja maka solusinya berdasarkan analisis karakteristik beribadi disini maka teman-teman harus punya kemauan untuk belajar alat program aplikasi tersebut punya juga kemauan mencari informasi tentang IT kemudian ada kesediaan belajar IT bersama-sama dengan rekan kerja lebih utamakan belajar bersama dengan rekan kerja daripada belajar mandiri karena apa ya karena jika bersama dengan rekan kerja maka ilmu itu akan lebih bisa di-share ya sehingga untuk solusi itu lebih cepat ditemukan daripada kita belajar secara otodidak atau mandiri jadi lebih pilih yang opsinya ada option bersama-sama dengan rekan kerja ya kemudian ikut ambil dalam pengembangan program IT sehingga dengan soal nomor satu ini jawabannya adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaannya jadi teman-teman harus dengan cepat adaptasinya cepat jika ketemu dengan teknologi-teknologi yang baru perubahan-perubahan yang cepat di dalam kantor nanti ya jawabannya C ini adalah poinnya 5 next sama dua pekerjaan saya menuntut kemampuan mengoperasikan gadget yang baik untuk berhubungan dengan kita kerja untuk itu saya akan oke ya kasusnya hampir sama mengoperasikan gadget yang baik jawabannya memang harus kita punya kemauan untuk belajar tentang alat tersebut ya maka dari kelima jawaban disini yang paling tepat ini adalah yang do ya yang D karena mencoba untuk mempelajari perkembangan teknologi saat ini ini yang jawaban paling tepat poinnya 5 yang ini meminta bantuan orang lain ini dari untuk meminta bantuan orang lain saat berhubungan dengan minta kerja padahal kan tugasnya itu job businessnya kita ya kemudian saya lebih suka berkomunikasi dengan cara bertemu langsung nah ini artinya tidak up-to-date tidak mengikuti perkembangan zaman setiap orang memiliki cara masing-masing untuk berkomunikasi nah ini artinya juga ya tidak secara cepat mengikuti perkembangan zaman yang serba IT apalagi ini mencari pekerjaan lain ya yang sesuai dengan kemampuan saya nah ini lari dari kenyataan ya jadi yang D ini ya mencoba selalu aktif selalu ikuti punya kemauan untuk belajar teknologi yang baru next on tiga kamu seorang asetan ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi dan kemudian kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda sikap Anda oke kasusnya bersama ya ada sistem baru maka harus mencari opsi yang memenuhi semua syarat ini ya ikut andir ada kemauan mencari informasi kesediaan belajar IT ya seperti itu nah dari sekian jawaban ini kita cek satu persatu ya menerima teknologi baru tersebut dengan meminta tolong ahli perusahaan mengajari Anda oke ini hanya menerima ya jadi kurang adanya untuk minat belajar opsi B ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda oke jadi ini ikut mengembangkan ya jadi eh ini lebih pas daripada yang A sekarang C menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andir di dalamnya jadi disini ikut andir tetapi tidak serta-merta belajar ya kata eksplisit mengajari kita harus belajar itu tidak ada di opsi C meskipun kita sudah menerima teknologi maupun sudah menyerahkan kepada ahli IT tapi disini ikut andir ini kurang eksplisit kurang jelas maksudnya apa ikut andirnya seperti apa apakah hanya melihat apakah hanya sekedar menyuruh-nyuruh seperti itu ya ikut mengembangkan teknologi tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain nah ini Anda membantu menggerakkan anggota lain sementara Anda sendiri ngapain kan gitu ya nah jadi ini opsinya masih kurang tepat poinnya tidak maksimal 5 menerima teknologi baru tersebut dan mengkolaborasi mengkolaborasikannya dengan ide Anda oke jadi ini masih dalam tahap mengkolaborasikannya ya belum tahap mempelajari masih dalam ide nah yang paling tempat disini adalah yang B ini ya karena ikut mengembangkan teknologi tersebut ya dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda jadi ini kita punya sebuah keinginan kemauan untuk belajar yang belajarnya dari siapa dari ahli IT tersebut jadi yang B ini poinnya paling maksimal ya poinnya lima next nomor empat saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan pada era saya perusahaan mengharuskan mengubah sistem kerja menggunakan IT mulai dari pengiriman surat komunikasi dengan pihak lain untuk bekerja sama dan segala macam hal lain senior di tempat saya masih tetap menggunakan saranan non-IT apa yang saya lakukan Oke ini ada kasus lagi bahwa kasus umum yang sering muncul pada TCPNS adalah senior yang awam dengan teknologi maka kita harus punya kemauan untuk mengajari senior tersebut kemauan untuk mengajarkan kepada senior tentang IT maupun dengan sabar dan ramah mengajari senior tentang IT karena kita tahu senior itu butuh waktu lama untuk belajar sehingga untuk jawaban yang paling tepat A B C D E ini adalah yang B ini yang tepat adalah B memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan mengenai IT oke sampai sini kita punya mengajarkan mengenai IT nah untuk opsi C membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT oke di sini kata khususnya dalam membantu senior dalam bekerja artinya kita mengerjakan semua pekerjaan senior jadi seakan-akan kita tidak mengajari senior tapi malah mengerjakan pekerja senior itu kurang tepat jadi yang paling tepat ini adalah yang B untuk opsi A D dan E ini sepertinya jauh dari poin 5 ya jadi yang B ini poinnya 5 next nomor 5 di perusahaan saya harus saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyesuaikan tugasnya sikap Anda adalah oke ada sebuah clue bahwa ini sesuai dengan analisis karakteristik pribadi ya bersama-sama dengan tekan kerja mempelajari IT tersebut nah yang paling tepat itu kita tidak harus menunggu waktu kosong ya tidak harus menunggu jam pulang kantor sehingga memang kita harus sesegera mungkin untuk belajar arti tersebut nah kemudian bagaimana belajarnya kita harus mencari informasi dan juga mempelajarinya ya jadi ada dua kata kunci cari informasi dan juga mempelajarinya jangan hanya mencari informasi saja yang B ini salah ya jangan hanya mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan anda tapi tidak dipelajari yang C ini meminta orang lain untuk mengajar anda dan rekan-rekan anda cara mengoperasikan perangkat tersebut oke jadi ini kita melibatkan orang lain ya ini menjadi poinnya lebih rendah daripada kita mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan anda ini artinya punya kebersamaan punya solusi bersama jika dicari di internet dan kemudian dibahas dengan rekan-rekan bersama jadi ini adalah poinnya tepat yang sama ya kemudian nomor enam di tempat anda pekerja diinstruksikan untuk menggunakan program komputer terbaru yang dapat lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan padahal anda belum pernah menggunakan program tersebut oke sikap anda adalah kasusnya sama adanya alat baru ya sehingga yang paling tepat disini adalah yang D ya ingat jawabannya harus ada mempelajari ya mempelajari dengan senang hati dengan semangat dan semangat kemudian ajak rekan-rekan anda yang mengajak rekan kerja untuk mempelajarinya bersama-sama ini paling tepat poinnya meskipun untuk poin bce semuanya semangat ya saya terbuka ya namun dikaren-karen belum terbiasa saya akan menggunakannya setelah mahirnya ini menjadi poinnya berkurang lagi yang ini setelah penuh namun saya tidak langsung merekam setelah penuh nah ini berkurang juga kemudian yang E juga sama namun saya tidak menggunakannya untuk beberapa waktu sampai saya mahir Oke ini juga mengurangi nilai jadi yang D ini adalah yang paling tepat poinnya lima nomor 7 Anda harus melaporkan suatu pekerjaan dengan cepat dan komputer yang biasa anda gunakan untuk membuat laporan rusak perangkat komputer yang tersedia saat itu hanya satu unit notebook dengan sistem operasi dan software pengolah teks terbaru yang penggunanya belum anda kuasai sikap anda ada langkah ada lagi alat baru maka yang paling paling tepat di opsi disini adalah yang D karena kita berusaha mengejarkan laporan dengan menggunakan notebook baru tersebut sambil saya mencari literatur di internet mengenai cara menggunakannya ini paling tepat poinnya ya kita punya kemauan punya keinginan untuk belajar hal baru tentang IT yang opsi ABC dan ini ya poinnya kurang ya apalagi ini membuat laporan secara manual jadi seperti ini kemudian saya akan berusaha dengan segera memperbaiki komputer nah kejadian service artinya kita tidak punya keinginan untuk belajar hal baru tadi meminta orang lain ya ini di dari kemudian saya akan menunda pembetulan laporan lain juga di jari jadi empat ada yang di poinnya lima next terakhir guna menghala efek negatif dari media sosial apa yang anda lakukan kayak disini kasusnya bisa juga menggunakan sosial media temen ya di sini ini fokuskan bahwa sosmed itu tujuannya untuk kepentingan pekerjaan silaturahim ataupun bisa rapat online di kondisi seperti sekarang ya kemudian berlakulah bijak di sosmed temen nggak perlu komen-komen yang aneh-aneh ya nggak perlu ikut politik dan sebagainya hindari bermain game saat jam kerja hindari bermain gadget secara pakai jadi yang paling tepat di sini adalah yang genia menggunakan sosmed untuk melihat pekerjaan dan silaturahmi ya untuk jam kerja usahakan sosmed itu digunakan untuk kepentingan kepentingan kantor kepentingan pekerjaan dan silaturahmi antar rekan-rekan kerja ya jadi teman untuk 8 soal yang sering keluar yang mungkin kisih-kisihnya seperti ini yang bisa keluar pada tes tahun ini tentang penggunaan IT ya silahkan dipelajari dengan baik-baik bagaimana analisis karakteristik pribadinya ya kemudian kasus umumnya seperti apa sehingga teman bisa lebih cepat bisa lebih tepat untuk menjawab poin lima ya saya akhiri semoga bermanfaat teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya semangat untuk para pejuang ini P semoga sukses ya kita ketemu lagi pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh